Terima kasih dan pasti bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa PJ Gubernur Jawa Barat, B. Triadi Mahmudin, hari ini hari Selasa berkeliling ke beberapa venue pertandingan PON21 yang berlokasi di Banda Aceh untuk memberikan support kepada atlet-atlet Jabar yang sedang bertanding. Jawa Barat Hetrik, pekik penjabat Gubernur Jawa Barat, B. Mahmudin, disambut teriakan semangat para atlet Dayung yang akan bertanding di keliling Kabupaten Aceh Besar Selasa 10 September 2024. B. datang untuk memberikan semangat kepada tim Dayung Jawa Barat yang berlagadipon ke-21 tahun 2024, Aceh Sumut. Para atlet pun terlihat antusias dan motivasinya menjadi berlipat-lipat. Jabar Hetrik merupakan jargon khas atlet dan ofisial menuju target jabar juara umum ketiga kalinya bertulut-turut. Selain memompas semangat tim Dayung, B. pun menanyakan kondisi fisik dan psikis atlet maupun fasilitas yang diterima. B. ingin memastikan kebutuhan para atlet terpenuhi dengan baik sehingga tidak ada keluhan dan bisa fokus ke pertandingan. Setelah bertemu dengan tim Dayung, PJ Gubernur Jawa Barat menyaksikan pertandingan angkat besi di kawasan Stadion Harapan Bangsa. Di lokasi tersebut, B. sempat mengalungkan medali emas kepada lifter Jawa Barat Imam Jamaluddin yang meraih medali emas kelas 109 kg. Mengenai persaingan perebutan medali yang berjalan ketat, Bay mengatakan sejauh ini masih on the track. Ia merasa optimis target Jawa Barat Hetrik bakal tercapai. Jawa Barat juga kemarin Pak Komandan Kontingen dan Ketua Koni dan jajaran kami terus memotivasi atlet. Yang menurutnya itu fokus pada pertandingan, tidak perlu memperhatikan urutan peroran medali. Karena memang perhitungannya kita baru akan dapat medali itu mulai besok. Jadi kami masih optimis, masih menjadi juara umum untuk yang ketiga kalinya. Sementara itu Ketua Umum Koni Jawa Barat M. Budiana mengatakan hari kedua setelah pembukaan Jawa Barat masih on the track untuk raihan medali. Meskipun di kelas semen menempati posisi kedua di bawah Jawa Timur. Hari ini beres, dicabur angkat besi dan Alhamdulillah dengan manis ditutup oleh raihan emas, atlet kebanggaan kita Imam. Ini kan berkat pembinaan dari pengkrob angkat besi Jawa Barat di bawah kepimpinan Pak Edi yang luar biasa banyak melahirkan atlet-atlet unggulan. Berdasarkan rekapitulasi medali sementara yang didapatkan dari PB PON ke-21 hingga hari Selasa pukul 23.00, kontingen Jawa Barat berada di posisi ketiga dengan perolehan 23 emas, 28 perak dan 33 perunggu. Sementara peringkat pertama dan kedua diduduki oleh Jawa Timur dengan 32 emas, 25 perak dan 27 perunggu. Serta Jakarta dengan 23 emas, 29 perak dan 14 perunggu. Hermanto Sidik, Bandung TV